Acara ini tujuannya golf bersama legend, ini untuk penghibunan dana untuk kegiatan kebangkitan olahraga Indonesia. Ingin membantu atau paling tidak memberikan suatu apresiasi terhadap atlet-atlet yang berprestasi, yang sudah mendapatkan medali emas, tapi keadaan hidupnya sekarang kurang beruntung. Kami berusaha agar nanti bisa terkumpul donasi dari mereka-mereka yang ikut bermain golf untuk saling membantu, saling mensupport. Golob ini segmentasinya ke golongan menengah atas, para pemainnya kebetulan semua yang sudah mapan-mapan, sehingga diharapkan bisa ikut merasakan untuk membantu peningkatan prestasi ini melalui sumbangan, melalui golob. Ya sah-sah dan baik-baik saja ini dilakukan, yang penting itu memang upayanya, upaya yang objektif dan bisa diberikan kepada memang sesuai dengan target ya. Khususnya kalau saya melihat olahraga golf di Indonesia ini kan lagi nge-trend ya, lagi semarak, banyak yang muda-muda. Cuman masih ada kesayang-sayangnya di Indonesia ini, ini belum bisa dikemas secara baik. Sebetulnya ini menjadi salah satu produk yang bisa dijual juga oleh negara kita, Indonesia. Kami ini ladies, disini hanya ada empat yang ikut main, sangat support, apalagi mainnya dengan legendnya Parudi Hartono ya. Jadi kami sangat mendukung mantan-mantan atlet, karena mereka kan biar bagaimana membawa nama bangsa Indonesia, membawa bendera merah putih di negara orang. Memang biasa main golob di Jakarta gitu ya, kebetulan ada event di Senayan, karena ini event charity ya, kita rame-rame tadi main sama teman-teman. Gak nyangka juga sih dapet best growth overall, karena pikir teman-teman bagus-bagus tadi mainnya gitu ya. Jadi ya saya bersyukur lah, karena ini event charity ya, kita juga kontribusi lah gitu ya, sama olahraga di Indonesia. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan di pertandingan ini, ada manfaatnya buat teman-teman atlet kita yang lagi di BINYAK gitu ya. Kingersanian, ya lainnya, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.. Mereka teman-teman di Indonesia sekarang punya kembali proyek di bonggor,brenggian, hati, dan nupu penutupu di Indonesia ini. Disini ada rangkap, rangkap koneksi nya Magoni. Entah pernah dipakai di mana, tapi di dalam kolej gina. Ini udah ada tangan juga dari sebelumnya. Kita mau enak pake dulu ya. Lakan kita berpukal di atas 10 juta. Sebenarnya cukup apa mungkin kan? Sebenarnya cukup apa mungkin kan? Sebenarnya cukup untuk kita berpukal dari Ria Toro. Terus ada tangan yang ada disini. Langsung! Yeah! Sejumlah yang ada 12 juta rupiah oleh tangannya ini. Langsung saja yang senang akan sudah ada tangannya. Terima kasih telah menonton!